Firman Tuhan Di dalam dua raja-raja fadsal yang ke-6 Dua raja-raja fadsal 6 Pada hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan Supaya kita ini waspada Supaya kita ini tetap di dalam jalur yang Tuhan kehendaki Yang saudara dan saya sudah diberikan oleh Tuhan Nah jalur-jalur ini saudara Tidak semua orang sama jalurnya Sebab bagi orang yang kecil Bagi orang yang besar Bagi orang kaya Bagi orang miskin Bagi orang pandai Bagi orang bodoh Itu jalurnya lain Maka dari itu saudara Kita harus tahu jalur-jalur jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Kita tidak usah iri Kalau memang yang saudara dan saya orang kecil Tidak usah kepingin jalurnya orang Gede Tapi sebaliknya jalur saudara Tidak bakal kalah Contohnya ya Ibu yang butuh beras Sama orang kaya butuh gedong Apa beda nih? Sama Lalu ibu yang butuh beras minta gedong Mati kaliran Yang penting jalurnya sendiri-sendiri Dan Allah kita itu luar biasa Hari ini Tuhan memberikan peringatan Dan supaya jangan sampai kita lalai Kita punya jalur sendiri-sendiri Pada waktu saya duduk di sana Saya dari rumah berdoa jam-jaman Saya bilang Tuhan Engkau itu mau ngomong apa? Tuhan bilang Diem saja Diem Ya sudah lah Wong aku ini cuma saluran Kalau engkau diem ya aku diem Kalau memang enggak ngomong ya Mungkin Tuhan sembayang terus Aku orangnya enggak peduli Meskipun di Jatwale Saya mau khotbah Tapi kalau Tuhan enggak ngomong Ya saya diem Saya orangnya enggak pusing Kenapa? Aku enggak cari nama Aku enggak cari duit Pokoknya terserah Kalau Tuhan ngomong Ya ngomong Tuhan diem ya Diem Nah iya dah Aku kan cuma kacungi Tuhan yang enggak ngomong Ngomong apa? Aku enggak menengah Aku enggak ngomong dari situ Pokoknya Tuhan Aku enggak ngomong Aku enggak ngomong Aku hilang relax saja Nanti kalau dipanggil Pak Yusa Tuhan enggak ngomong Ternyata dia berkata Ingatkan Peringatkan Suruh waspada Nah Sebab saudara Kalau saya ngomong gini Jangan kamu kira Main-main Kalau Tuhan enggak ngomong Saya enggak ngomong Jangan saudara kira Oh ya enggak ngomong Mungkin Kalau disuruh khotbah Masa enggak ngomong Ya khotbah apa saja Saya enggak mau Apalagi ini Persekutuan kecil Gini Waktu saya Salah satu kota Saya KKR KKR Yang datang ribuan Baru ngomong Sepuluh menit Tuhan bilang Stop Stop Saya turun Stop Besok balik Kalau mau Enggak mau Enggak apa-apa Saya pulang Saya pulang Ini pernah terjadi Karena Tuhan berkata Berhenti Bicara Aku ya bilang Tuhan berkata Berhenti Berhenti saya Baru 10 menit Berhenti Berhenti Dua kali lipat Sebabnya apa Kepengen tahu Ada apa Saya sampai B Saya sampai Bingung Saudara Ternyata Ternyata itu B May ganti 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 Ngomong ini suruh ngantongnya Tak kantong Oh Enggak urusan Saya itu Enggak pernah Enggak urusan Nah Sebabnya apa Saudara Sebab kita itu Enggak tahu Apa yang terjadi Betul enggak Di dalam Dunia yang kelihatan Kita bisa lihat Tapi dalam dunia roh Kita tidak tahu Jadi kalau kita Menurut Tuhan Enak Tuhan bilang Berhenti Berhenti Lalu saya bilang Setelah sampai di rumah Saya bilang Ada apa sih Tuhan Kamu tahu Ada pasukan setan Yang mau Menghancurkan Nah Aku tahu Kemampuan mereka Enggak cukup Daripada Nanti Ada Bahaya Buat mereka Lebih baik pulang Besok Datang lagi Besoknya Kekuatan Tuhan Luar biasa Dan Dukun-dukun Bertobat Aneh Karena kemarinnya itu Ada dukun-dukun Pada datang Dia bilang gini Malah dukunnya itu Minta tandanya Aneh Kalau memang itu Hamba Tuhan Yang ngerti Pekah Coba Aku mau lihat Dan aku mau Lihat mujizat Suruh Berhenti Kotbah Sudah kurang ajar Tuhan itu Tuhan itu kok lucunya Kok nuruti Dukun Karena apa Karena Tuhan tahu Orang itu memang Benar-benar mau Tobat Dia tahu Kalau setan itu Kalah sama Tuhan Tapi dia mau Minta tanda Diwali Kalau memang Tuhan Engkau maha kuasa Hambamu itu Suruh turun Suruh berhenti Ngomong Aku bertobat Malah lucu Seolah-olah kan Tuhan kalah Betul gak Tapi nyatanya Tuhan itu Mau dia bertobat Dia malah Tuhan itu rendah hatinya Saya dibuat korban Lah Berhenti kotbah Kan dimaki orang Ini pendeta apa ini Bener gak Tapi saya gak peduli Saya bilang Saya kan cuma Saluran berkat Saya kan cuma Pipa leden Lah Tekrani ditutup Lah buat apa Ngosos angin Betul gak Ngapain Bosing amat Gak dipanggil Ya gak apa-apa Aku memang Jongose Tuhan Bukan jongose Manusia Laya dah Maka dari itu Saudara Belajar Kita punya Jalur Sendiri Sendiri Orang tidak Percaya Gak apa-apa Orang maki-maki Biasa Lihat Di dalam Dua Raja-raja Maka ini Peringatan Dan saudara Perhatikan Dan renungkan Sebab Saya tidak tahu Mengapa Tuhan memberikan Firman ini Untuk Memperingatkan Saudara Di dalam Dua Raja-raja Fatsal 6 Mulai Ayat Yang Ke-24 Nanti Saudara Baca Semua Saya Hanya Petik-petik Saja Sesudah Itu Benhadad Raja Aram Menghimpunkan Seluruh Tentaranya Lalu Maju Mengepung Samaria Maka Terjadilah Kelaparan Hebat Di Samaria Selama Mereka Mengepungnya Sehingga Sebuah Kepala Keledai Berharga 80 Sekal Perak Dan Seperampat Pat Tai Merpati Berharga 5 Sekal Perak Nah Lalu Suatu Kali Ketika Raja Israel Berjalan Di atas Tembok Datanglah Seorang Perempuan Mengadukan Halnya Kepada Raja Sambil Berseru Tolonglah Ya Tuhan Kuraja Jawabnya Jika Tuhan Tidak Menolong Engkau Dengan Apakah Aku Dapat Menolong Engkau Dengan Hasil Pengirikankah Atau Hasil Pemerasan Anggur Kemudian Bertanyalah Raja Kepadanya Ada Apa Jawab Perempuan Itu Perempuan Ini Berkata Kepadaku Berilah Anakmu Laki-laki Supaya Kita Makan Dia Pada Hari Ini Dan Besok Akan Kita Makan Anakku Laki-laki Jadi Kami Memasak Anakku Dan Memakan Dia Tetapi Ketika Aku Berkata Kepadanya Pada Hari Berikutnya Berilah Anakmu Supaya Kita Makan Dia Maka Perempuan Ini Menyembunikan Anaknya Tak 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 Kala Raja Mendengar Perkataan Perempuan Itu Dikoyak Kanyalah Pakaiannya Dan Sedang Ia Berjalan Di Atas Tembok Kelihatan Lah Kepada Orang Banyak Bahwa Ia Memakai Kain Kabung Pada Kulit Tubuhnya Lalu Berkatalah Raja Beginilah Kiranya Allah Menghukum Aku Bahkan Lebih Daripada Apa Itu Jika Masih Tinggal Kepala Elisa Bin Safat Di Atas Tubuhnya Pada Hari Ini Lalu Ayat 33 Selagi Ia Berbicara Dengan Mereka Datanglah Raja Mendapatkan Dia Dia Ini Adalah Elisa Berkatalah Raja Kepadanya Sesungguhnya Malah Petaka Ini Adalah Daripada Tuhan Mengapakah Aku Berharap Kepada Tuhan Lagi Perhatikan Saudara Pada Ayat Yang Ke 26 Disitu Eh 27 Disitu Jika Tuhan Ini kata Raja Israel Jika Tuhan Tidak Menolong Engkau Dengan Apakah Aku Dapat Menolong Engkau Kata Kata Raja Ini Keliatannya Seolah Rohani Betul Tidak Mengapa Pada Ayat Ini Raja Itu Berkata Kata Seperti Itu Karena Raja Israel Ini Baru Mendapatkan Pertolongan Pada Waktu Dia Diserang Oleh Raja Aram Kalau Saudara Baca Ayat 6 Yang Di Atasnya Fatsal 6 Di Atasnya Maka Dari Itu Saudara Pada Waktu Raja Israel Ini Mendapatkan Pertolongan Dari Tuhan Dia Di Dalam Kesulitan Yang Kedua Dia Masih Berharap Pada Tuhan Maka Kata-katanya Masih Rohani Ini Perhatikan Karena Kerap Kali Kita Juga Begitu Kalau Kita Dalam Keadaan Kesulitan Kita Berdoa Langsung Ditolong Tuhan Kira-kira Nanti Ada Kesulitan Lagi Kita Masih Berharap Pada Tuhan Tapi Kalau Pertolongannya Tidak Dateng Berubah Mulai Mikir Kok Tidak Dateng Dateng Tuhan Kok Tidak Nolong Lagi Lalu Harapannya Mulai Menipis Nipis 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 Terus Nomel Terus Mulai Jengkel Terus Temannya Berkata Yuk Pigi Persekutuan Ngapain Persekutuan Persekutuan Nyatanya Ya Tidak 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 Lalu Akhirnya Saudara Karena Dia Sama Tuhan Tuhan Tidak Kelihatan Yang Dicari Siapa Yang Dimaki Siapa Elisa Elisa Tuhan Jadi Saudara Perhatikan Kalau Saudara Itu Jadi Orang Kristen Siap Siap Kalau Tuhan Nanti Tidak Nolong Orang Yang Buntu Itu Kamu Yang Bakal Siap Siap Jadi Sasaran Contohnya Apa Kalau Ada Demonstrasi Kalau Ada Perlawanan Dari Orang Orang Dia Melawan Presidennya Tidak Berani Yang Dibakar Apanya Bunikanya Bunikan Yang Dikasih Nama Presiden Nama Pemimpin Pemimpin Yang Dilawan Itu Betul Lalu Dibakar Saudara Hamba Tuhan Itu Bunikan Siapa Allah Saudara Orang Kristen Ini Bunikan Siapa Yesus Jadi Kalau Dia Jengkel Sama Yesus Yesus Tidak Kelihatan Pasti Kamu Yang Bakal Dibakari Nggak Kamu Yang Bakal Kena Akibat Nggak Kamu Ini Sudah Siap Belun Belun Nah Hati-hati Sebab Itu Sudah Ada Gambarannya Dan Suhan Sudah Memberi Contoh Raja Israel Ini Di Dalam Kesulitan Yang Kedua Dia Dikepung Kemudian Malapetaka Terjadi Lalu Kelaparan Terjadi Dan Kelaparan Ini Tidak Seperti Kelaparan Yang Ibu Tadi Saksi Dia Minta Beras 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 Sintek Kelaparan Zaman Ini Itu Tidak 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 Sampai Anaknya Dipotong Dimakan Itu Itu Kira-kira Sudah Kelaparan Sudah Kelewatan Tidak Kalau Seorang Ibu Sampai Sampai Hati Makan Anaknya Dewi Itu Sudah Sangat Sangat Mendesak Dan Luar Biasa Biasanya Ibu Itu Anaknya Biar Hidup Dia Mati Tidak Tidak Ini Kebalik Anaknya Dimasak Bewek Ini Sudah Kelewatan Sekali Nah Pada Waktu Raja Menghadapi Kenyataan Begini Raja Sudah Tidak Tahan Lagi Nah Cara Berpikirnya Raja Sudah Berubah Jalur Yang Allah Sudah Berikan Dan Berikan Tanda Bahwa Dia Pernah Ditolong Oleh Allah Dia Sudah Tinggalkan Lalu Dia Mulai Berharap Kepada Pertolongan Manusia Hal Ini Bisa Terjadi Gampang Terjadi Contohnya Saudara Saudara Dulunya Tidak Punya Kerjaan Kemudian Saudara Bertobat Lalu Berdoa 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 Dikasih Kerjaan Sama Tuhan Nah Lalu Punya Gaji Lalu Mulai Cukup Nah Lalu Kalau Sudah Mulai Cukup Kepengen Ningkat Nggak Orang Lain Bisa Naik Berompit Kamu Kepingen Naik Berompit Nah Lalu Dihitung Gajiku Berapa Sisanya Berapa Nah Lalu Mulai Kredit Utang Karena Pikirnya Wah Hasilku Setiap bulan Kan segini Dipotong Segini Cukup Nah Nggak Sembayang Nggak Jalur Tuhan lagi Jalur Pikiran Karena Hasil setiap Bulannya Segini Dipotong Segini Sudah Kredit Baru Kredit Dia Jatuh Sakit Nggak Kerja Dipetat Utangnya Tambah Kelaperan Rumah Tangga Tambah Masalahnya Tambah Tereak Tereak Sama Tuhan Loh Tuhan Kok Gini Salah Siapa Salah Apakah Kamu Kredit Tidak Boleh Boleh Sama Yang Nggak Boleh Yang Nggak Boleh Sebabnya Apa Nggak Tanya Tuhan Dulu Nih Nggak Punya Kerjaan Sembayang Sudah Punya Pakai Jalan Bewek Itu Yang Salah Kamu Nggak Tahu Kalau Kantor Yang Kamu Kerja Itu Bakal Bangkrut Kamu Sedang Kredit Dia Bangkrut Di PHK Nggak Kamu Di PHK Bayarin Pakai Apa Bar Kredit Brompi Harganya Jadi Separuh Nah Ketiban Utang Lalu Bilang Apa Tuhan Sekarang Tidak Ketiban Utang Tuhan Tuhan Sebelum Utang Tidak Tanya Tuhan Tidak Tiba Utang Baru Tuhan Tuhan Tidak 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 Kamu Jalannya Berubah Kok Aku Kasih Jalur Ini Kamu Jalur Kesana Karena Merasa Kamu Sudah Mampu Perhatikan Hati Hati Serep Kita Kerap Kali Tidak Sadar Saya Baru Baru Ini Ngalami Saya Ngalami Jadi Jangan Kira Kalau Saya Tuhan Kadang Tidak Menceng Tidak Terasa Saya Menceng Jadi Makanya Kalau Saya Khotbah Saya Kasih Contoh Jelek Baik Saya Alami Saya Berikan Kenapa Biar Saudara Belajar Tidak Yang Baik Baik Tok Saya Mantu Saya Pulang Dari Belanda Dia Kerja Anak Saya Perempuan Belum Pulang Baru Nyelesaikan Tingkat Anu Ujian Akhir Lalu Suaminya Bilang Gini Pak Aku Kepengen Kalau Nanti Iin Pulang Sudah Punya Rumah Nah Terus Bagaimana Kalau Saya Kredit Rumah Oke Saya Sebayang Dulu Tuhan Ini Mantuku Mau Kredit Boleh Tuhan Tuhan Ngasih Rema Oke Oke Wah Aku Tidak Berani Loh Tuhan Aku Yang Nanggung Langsung Saya Dapat Rema Gitu Mantu Saya Tak Dorong Ambil Tuhan Sudah Oke Mantu Saya Langsung Belang Oke Oke Ngasih First Court Dua Setengah Juta Pesen Wah Setelah First Court Diberikan Saya Tidak Ada Sejahtera Loh Kok Sejahtera Hilang Saya Cari Wah Langkahku Salah Ini Wah Tuhan Salahku Dimana Tuhan Bilang Apa Tergesa Gesa Loh Engkau Sudah Ngomong Oke Oke Tapi Kenapa Kamu Sudah Tanya Kapan Kok Kamu Sudah Melangkah Waduh Ya Salah Tuhan Mateng Aku Akhirnya Sudara Tahu Waktu Satu Bulan Suruh Mengadakan Uang 30 Juta Tidak Bisa Saya Bilang Waduh Salah Tuhan Padahal Sudara Tahu Tuhan Itu Sudah Memberikan Saya Ini 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 Itu Akan Nutup Dia Macet Semuanya Karena Tergesah Kenapa Tergesah Sebab Pikiran Saya Oh Ini Ini Itu Pasti Masuk Jadi Itu Harap Sama Tuhan Atau Harap Sama Pikiran Kita Sendiri Tihati Sudara Akhirnya Saya Bertobat Saya Bila Tuhan Amuni Saya Saya Temuin Mantu Saya Maaf Saya Yang Salah Salah Dimana Tergesah Tuhan Bilang Konsekuen Nah Terus Ini Pah Ini Ya Wist Verskote Ilang Dua Setengah Juta Wah Ya Eman Salah Ya Mesti Bayar Bayar Ilang Hati-hati Ferman Tuhan Mengajar Kepada Kita Jalur Yang Tuhan Sudah Berikan Persekutuan Di Sini Ini Saudara Dididik Segala Sesuatu Hanya Lutut 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 Betul Tidak Ini Lain Saya sedang Duduk Disana Tuhan Berkata Ingatkan Mereka Lutut 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 Itu Kuncinya Orang Kecil Jangan Tinggalkan Lututnya Harapnya Kamu mau Bangun Kamu mau Apa Bukan Urusan Tuhan Bisa Memberkati Kamu Bermeliat Meliat Ratusan Juta Tetapi Jangan Lupa Jalur Jangan 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 Berharap Kini Oh Aku Bangun Oh Sudah Ada Yang Janjiin Ini Ini Bakal Nutup Hati Hati Sebab Manusia Bisa Ber Rubah Maka Dari Itu Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Jangan Berubah Jalur Sebab Kalau Tidak Kamu Akan Dihadapkan Kesulitan Dan Kesulitan Itu Akan Membuat Kamu Menderita Dan Kamu Harus Membayar Harga Itu Nah Apa Yang Saya Alami Saya Baru Salah Sedikit Saja Sudah Sadar Nah Itu Kalau Saya Paksakan Akhirnya Mobil Saya Jual Saya Buat Bayar Saya Kan Dari Bulan Ke Bulan Harus Bayar Harga Dengan Penuh Pikiran Nah Nantikan Pelayanan Saya Itu Tidak Murni Karena Saya Bisa Kepikiran Duit Betul Tidak Hati-hati Saya Berdoa Berkata Tuhan Lebih Baik Saya Rugi Dua Setengah Juta Tapi Aku Tidak Pikiran Dan Aku Tidak Mau Pelayananku Kotor Karena Aku Melayani Tuhan Dengan Murni Tidak Mengharapkan Apa-apa Melainkan Menyenangkan Hatinya Bapak Hati-hati Saudara Sebab kita Kerap kali Didorong Dan kita Tidak Sadar Ketarek Kita Juga Tidak Sadar Pikiran Kita Berubah Karena Apa Karena Situasi Kebutuhan Waduh Sudah Sesek Jemaatnya Kebanyakan Jadi Mesti Geder Wah Hati-hati Saudara Sebab Ini Semua Milik Tuhan Dan Semuanya Harus Melalui Lutut Kita Hati-hati Jangan Berubah Pikiran Jangan Berharap Kepada Manusia Tetapi Sadar Dan Kembali Perhatikan Ayat Ini Nah Jalur Yang Saudara Dan Saya Harus Ambil Karena Ini Jalur Sama Dengan Ayat-ayat Yang Dihadapi Oleh Orang Israel Mereka Dikepung Oleh Raja Aram Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Mengatasinya Tidak Ada Yang Dapat Menolong Mereka Kecuali Tuhan Maka Raja Israel Dia Pergi Mencari Elisa Kuat Apa Dia Mencari Hamba Tuhan Mau Dibunuh Karena Apa Karena Kecewa Tetapi Perhatikan Tuhan Tetap Menghendaki Jalur Ini Terjadi Meskipun Raja Ini Tujuannya Mau Membunuh Elisa Tetapi Allah Tetap Memakai Jalur Ini Supaya Raja Tetap Mendengar Firman Allah Apa Yang Tuhan Firman Fatsal 7 Ayat Pertama Lalu Berkatalah Elisa Dengarlah Firman Tuhan Loh Saudara Perhatiin Pertama Kali Waktu Raja Ini Mau Datang Elisa Takut Tidak Nah Takut Perhatiin Ayat Yang Ke 32 Ada Pun Elisa Duduk Duduk Di rumahnya Dan Para Tua-tua Duduk Bersama Sama Dia Raja Menyuruh Seorang Berjalan Mendahulunya Tetapi Sebelum Suruhan Itu Sampai Kepada Elisa Elisa Sudah Berkata Kepada Para Tua-tua Itu Taukah Kamu Bahwa Si Pembunuh Itu Menyuruh Orang Untuk Memenggal Kepalaku Awas Awas Apabila Suruhan Itu Datang Segeralah Tutup Pintu Dan Tahanlah Dia Supaya Orang Itu Jangan Masuk Bukankah Sudah Kedengaran Bunyi Langkah Tuhannya Di Belakangnya Kalau Elisa Takut Pintunya Kok Suruh Tutup Buat Apa Tadara Tau Elisa Sendiripun Gentar Menghadapi Raja Ini Karena Dia Sudah Mata Gelap Tetapi Dia Sebagai Hamba Tuhan Dia Harus Menghadapi Kenyataan Sudara Pun Sebagai Gambaran Daripada Tubuh Kristus Kalau Orang Orang Anti Kristus Dia Jengkel Sudara Yang Akan Jadi Sasaran Itu Hal Yang Sudah Biasa Sudara Turut Takut Cukup Takut Takut Biasa Tapi Harap Kepada Tuhan Selama Hati Dan Pikiranmu Menengadah Kepada Tuhan Tidak Usah Khawatir Tidak Ada Seorang Pun Boleh Menjamah Engkau Kalau Tidak Dikeindaki Tuhan Betul Elisa Mau Dipotong Kepalanya Tidak Tapi Malah Tuhan Berfirman Pada Waktu Elisa Berkata Rajanya Datang Ada Firman Tuhan Rajanya Jadi Ketakutan Juga Takut Sedara Tahu Ini Hidup Kekristenan Bukan Berharap Kepada Dirimu Sendiri Tapi Berharap Kepada Allah Maka Perhatikan Lalu Elisa Berkata Besok Kira-kira Waktu Ini Sesukat Tepung Yang Terbaik Akan Berharga Sesekal Dan Dua Sukat Jele Akan Berharga Sesekal Di Pintu Gerbang Samaria Tetapi Perwiran Yang Menjadi Ajudan Raja Menjawab Abdi Allah Katanya Sekalipun Tuhan Membuat Tingkap Tingkap Di Langit Masakan Hal Itu Mungkin Terjadi Saudara Perhatikan Pada Waktu Elisa Mengatakan Hal Ini Masuk Akal Tidak Masuk Akal Jadi Kalau Saudara Dan Saya Menghadapi Masalah Yang Berat Sekalipun Saudara Harus Percaya Tiap Tiap Firman Allah Musti Ya Dan Amin Tetapi Perhatikan Itu Tidak Masuk Akal Kepengennya Saudara Siapa Kalau Saudara Yang disuruh Melakukan Saudara Berani Tidak Tapi Kalau Hamba Tuhan Yang Melakukan Lebih Mantap Tidak Ayo Kalau Kamu Dapat Firman Tuhan Bilang Lakukan Kamu Berani Tidak Kamu Bilang Pak Kamu Jalah Pak Gitu Tidak Ini Baru Saya Alami Kemarin Ada Seorang Datang Lalu Bilang Pak Saudara Saya Itu Di rumah Sakit Komah 6 Bulan Mati Tidak Hidup Tidak Dia Sudah Ketemu Tuhan Yesus Sudah Dipuji Tuhan Bahkan Diberikan Jubah Putih Tongkat Dan Makota Tapi Dia Tidak Mau Karena Masih Miki Anak Emek Suami Kasian Pak Wong Miskin 6 Bulan Rumah Sakit Kan Bayari Terus Saya Ini Mau Masuk Sembayang Karena Mau Bawa Ferman Sebentar Jadi Pak Lalu Saya Duduk Saya Bilang Kamu Janya Ngomong Ngomong Apa Ngomongi Minta Ampun Bertopat Minta Ampun Dan Suruh Berdoa Begini Tuhan Yesus Ampuni Aku Tolong Aku Dan Bebaskan Aku Tuhan Ngomong Beres Nanti Dia Pulang Bersama Dengan Yesus Tidak Bisa Sembuh Tidak Dia Harus Pulang Deni 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 Eh Deni Ini Juga Nakal Pak Tuhan Suruh Tidak Sesok 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 Besok Tuhan Ngomong Sama Dia Sesok Telat Wah Telat Ini Aku Bilang Tidak Apa Biar Biar Praktek Eh Ternyata Saudara Ini Ngomong Sama Suaminya Pak Aku Tidak Berani Eh Suaminya Bilang Yosaku Lalu Di BCI Ting 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 Tinggal Persekutuan Pulang Dari Persekutuan Sudah Pulang Kok Gampang Ya Gampang Gak Eh Lo Cuma Diomongi Gampang Gak Kalau Itu Firman Tuhan Tuhan Jangan Nanti Sebarang Ngomong Ngomongi Radadi Ngerti 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 Jadi Saudara Itu Harus Tahu Bahwa Setiap Firman Tuhan Tidak Masuk Akal Tapi Kalau Kamu Percaya Pasti Terjadi Nah Karena Apa Karena Allah Kita Yang Punya Langit Dan Bumi Dan Ini Dalam Dunia Apa Dunia Roh Kenapa Ini Saudari Anu Orang tua Ini Di rumah sakit Kok mati Tidak Hidup Tidak Karena Dia Sudah Ditawari Tuhan Dibawa Bukja Diajak Pulang Tidak Mau Tuhan Bilang Ya Sudah Bayar Roh Bayar 6 Bulan Waktu Saudari Ini Saya Kasih Tahu Kamu Ngomong Dia Bilang Apa Wong Koma Pak Tidak Dijak Ngomong Saya Bilang Kamu Bukan Ngomong Sama Dia Kamu Ngomong Sama Jiwanya Saudara Percaya Jadi Orang Koma Itu Dikasih Diomongi Jadi Makanya Itu Kalau Ada Orang Koma Jangan Ngerasani Ini Orang Mati Orang Pasti Ngerasani Enak Enak Jangan Ngerasani Rohnya Jiwanya Dengar Tapi Ini Pengalaman Nyata Nyatanya Apa Di rumah Sakit Di rumah Sakit Dokter Yang muda Kurang Ajar Dokter Dokter Rumah Sakit Nakal Nakal Karena Bukan Anak Tuhan Kurang Ajar Ada Seorang Ibu Koma Koma Lalu Dokter Ini Jengkel Sama Suaminya Nah Suaminya Pergi Dia Dokter Lain Sustri Ngomong Gini Orang Mati Sebentar Lagi Mati Diributi Wah Terngomong Yang Gak Gak Macem Macem Ngerasani Orang Ini Karena Menurut dokter Sudah Bakal Mati Memang Koma Sudah Berbulan Bulan Dokternya pulang Besok Ibu Ini Didoakan Habat Tuhan Sadat Bangun Bangun Sembuh Lah Ketemu dokternya Langsung Si ibu ini Dokter Wah dokternya ini Waktu sembuh Waktu pasiennya sembuh Dokternya ini manis Bagaimana Bu Kok jadi sehat lagi Padahal kemarin Dirasanya Abis-abis Langsung Ibu ini bilang Dokter Gak usah munafik Kenapa Kamu kemarin tuh Ngerasani saya Maki-maki saya Itu habis-habisan Kaget loh Ibu kok denger Saya gak denger Tapi jiwa saya itu Tahu apa yang kamu ngomongkan Karena Tuhan Membuka Telinga saya Dengar Saya sembuh Bukan karena dokter Dan karena obat Karena tangan Yesusnya Menembuhkan saya Dokternya sampai Melongong Oh kalau gitu Ibu denger Dengar semua Nah Ini terjadi di Surabaya Di Jalan Darmo Saya dipanggil Ada seorang ibu Koma Orang kaya Koma Dibawa ke Jepang Pulang Dokter bilang apa Dada harapan Sudah dinemorfin Jadi tiap Kali dimorfin Terus Jadi kan teler Akan tidur terus Koma Nah Anak Dokter Saya datang Dokternya Dari situ Terus Saya bilang Tuhan Aku ngomong apa Omongin Suruh ngampuni Sakit hatinya Sebab aku mau Segera bawa pulang Nah Saya datang Ibu Cepat bertobat Ampuni Anak-anakmu Mantumu itu Yang bikin sakit hati kamu Supaya kamu masuk surga Ngomong Saya Ngelirik Dokternya Mesem Dokternya pikirnya Orangnya Dan Oma Mais Koma Pirang-pirang Sasi kok Diomongi Orang bisa ngomong Dijak ngomong Nanti kayak orang Ngedan dong Ngomong Dihak meseng Aku bilang Biarin kue Ngo Sesok Ngedan Nah Setelah saya ngomong Saya pulang Sudah Sudah Selesai Bagaimana Nggak tahu Besok Ibu ini bangun Infusnya Dicopot Oksigennya Dicopot Duduk Aku minta makan Lapar Wana-anaknya Dokternya datang Mama Loh Aku sehat Aku minta makan Terus Anaknya Yang Satu bilang Ma Ma Dia bilang Mau ngasih tahu Kalau mama Suruh ngampuni Ma Ampuni Ampuni Anak-anakmu Oh Aku sudah dengar Itu kan Ngomongannya pendeta Kemarin Dokternya bilang Mama Pendeta kemarin Ngomong Ngapain dengar Dengar Makanya Aku sekarang bangkit Karena Ngomongan dia Saya lakukan Dan Tuhan bilang Sembuh Tiga hari Cukup Habis itu ngomong-ngomong Ulang Cerita Mbak anaknya Makan Cerita Anak cucu Hari ketiga Wisbar ya Ben Angkat Mati Lalu anaknya bilang Pak Kok cuma duduk Tiga hari Lumayan Tiga hari Coba Pada waktu Aku datang Sudah tak tanya Rela Ya pak Daripada menderita Loh Ngomong Rela Saya ini Dibangkit Tolong Dino Lumayan Bisa ngobrol Meneng Lu betul Kok malah Meneng Kok cuma Telong Dino Sudah itu Tiga hari Jajah Lumayan Bisa ngobrol Ngobrol Bisa tanya-tanya Pesan apa Itu Timbang Bablas Maka dari itu Saudara Perhatikan Ferman Tuhan Tidak Pernah Masuk Akal Tetapi Ferman Tuhan Ya dan Amin Maka Perwira Itu Dia tidak Percaya Dan Tidak Akan Menikmati Hasil Dan Dia Kalau Saudara Pacah Dia akan Mati Hincak Hincak Oleh Rakyat Karena Dia Tidak Percaya Akan Ferman Maka Dari Itu Jangan Berubah Setia Jalur Yang Kau Sudah Diberikan Oleh Allah Itu Tetap Pakai Sebab Allah Menunjukkan Pertolongan Datang Bukan Dari Orang Manusia Tapi Pertolongan Datang Allah Menjawab Dari Allah Dengan Cara Caranya Allah Coba Perhatikan Allah Memakai Elisa Mengatakan Besok Harga Tempung Murah Luar Biasa Raja Berkata Tidak Mungkin Allah Berkata Mungkin Caranya Bagaimana Dia Menjawab Dan Dia Melakukan Firmannya Melakui Apa Melakukan Firmannya Menjadikan Mendatangkan Berkat Untuk Bangsa Israel Melalui Siapa Baca Dua Raja Raja Tadi Kita Baca Dua Raja Raja Fatsal Yang Ketujuh Ayat Yang Ketiga Empat Orang Yang Sakit Kusta Ada Di Depan Pintu Gerbang Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Mengapakah Kita Duduk Duduk Disini Sampai Mati Jika Kita Berkata Baiklah Kita Masuk Ke Kota Padahal Dalam Kota Ada Kelaparan Kita Akan Mati Disana Dan Jika Kita Tinggal Disini Kita Akan Mati Juga Jadi Sekarang Marilah Kita Menyebrang Ke Keperkeman Orang Tentara Aram Jika Mereka Membiarkan Kita Hidup Kita Akan Hidup Dan Jika Mereka Mematikan Kita Kita Akan Mati Lalu Pada Waktu Senja Bangkitlah Mereka Masuk Ketempat Perkeman Orang Aram Tetapi Ketika Mereka Sampai Kepinggir Tempat Perkeman Orang Aram Tampaklah Tidak Ada Orang Disana Sebab Tuhan Telah Membuat Tentara Aram Itu Mendengar Bunyi Kereta Bunyi Kuda Bunyi Tentara Yang Besar Sehingga Berkatalah Yang Seorang Kepada Yang Lain Sesungguhnya Raja Israel Telah Mengupah Raja Raja Orang Hed Raja Raja Orang Mishraim Melawan Kita Supaya Mereka Menyerang Kita Karena Itu Bangkitlah Mereka Melarikan Diri Pada Waktu Senja Dengan Meninggalkan Kemah Kuda Dan Keledai Mereka Serta Tempat Perkeman Dengan Begitu Saja Mereka Melarikan Diri Menyelamatkan Nyawanya Bagi Tuhan Untuk Membuat Orang Takut Terbirit Itu Gampang Tidak Cuma Dikasih Dengar Suara Sudah Kabur Tapi Orang Aram Yang Kaya Raya Yang Mengepung Bangsa Israel Lari Meninggalkan Perbekalannya Tetapi Perbekalan Itu Berkat Itu Tidak Akan Dapat Dinekmati Orang Israel Tanpa Melalui Orang Kusta Orang Kusta Adalah Orang Yang Tidak Berharga Ditolak Tidak Boleh Masuk Kota Dibuang Disingkirkan Saudara Perhatikan Orang Yang Sederhana Yang Miskin Yang Bodoh Di Masyarakat Di Harga Indah Tapi Allah Mau Melakukan Melalui Orang Yang Disingkirkan Saudara Jangan Merasa Rendah Jalur Ini Saudara Harus Perhatikan Supaya Kita Jangan Memandang Manusia Yang Lain Rendah Kita Harus Menghargai Sebab Semua Adalah Ciptaan Allah Justru Melalui Orang Kusta Orang Yang Disingkirkan Yang Dianggap Nacis Yang Dianggap Tidak Berharga Allah Mendatangkan Pertolongan Maka Dari Itu Jalur Jalur Yang Allah Sudah Berikan Jangan Engkau Tinggalkan Kalau Saudara Dipakai Menjadi Orang Pendoa Doakan Engkau Akan Dihitung Diperhitungkan Oleh Allah Dan Allah Tidak Perah Menghutang Dan Allah Terbayar Harga Itu Tapi Kalau Saudara Diberkati Tuhan Menjadi Orang Kaya Jangan Sekali-kali Sombong Bahwa Hal Itu Merupakan Milik Kita Itu Anugerah Allah Kita Hanya Bendahara Yang Dititipi Oleh Allah Maka Dari Itu Kita Jangan Iri Kepada Orang Lain Allah Punya Rencana Di Dalam Hidup Kita Masing-masing Allah Tahu Semua Kerjasama Untuk Mendatangkan Kebaikan Maka Dari Itu Saudara Kalau Engkau Berjalan Di Dalam Jalur Allah Yang Allah Sudah Tetapkan Kau Akan Menjadi Kemuliaan Kau Akan Menjadi Berkat Dan Engkau Sendiri Diberkati Pasti Coba Lihat Orang Kusta Jangan Saudara Kira Waduh Aku Orang Kusta Aku Orang Miskin Aku Orang Kecil Aku Suruh Sebayang Terus Tapi Mendatangkan Berkat Tapi Aku Sendiri Pasti Keberkatan Coba Lihat Di Dalam Dua Raja Raja Fasal 7 Ini Ayat 8 Ketika Orang Orang Yang Sakit Kusta Itu Sampai Kepinggir Tempat Perkemahan Masuklah Mereka Kedalam Sebuah Kemah Lalu Makan Minum Dan Sesudah Itu Mereka Mengangkut Dari Sana Emas Perak Dan Pakaian Kemudian Pergilah Mereka Menyembunyikannya Loh Jadi Yang pertama-tama Dapat Berkatnya Siapa Yang bisa Makan Minum Siapa Orang Sederhana Yang Dianggap Nabis Siapa Yang Dapat Upah Mas Perak Dan Pakaian Belum Dia Dia Ngambil Sebanyak Banyaknya Nggak Tapi Jangan Serakah Nanti Nanti Kalau Kamu Ngambil Kebanyakan Jadi Serakah Pikiranmu Berubah Jalurmu Berubah Kamu Jadi Miskin Kembali Sudah Tahu Kita Harus Tahu Bagian Kita Karena Tiap Orang Punya Jatah Masing Kalau Engkau Tetap Di Jalur Itu Allah Tidak Pernah Meninggalkan Kamu Kamu Tetap Pasti Berkati Tidak Bakal Kamu Kekurangan Tapi Jangan Mendahului Dan Jangan Terlambat Kita Harus Tepat Sesuai Selalu Hati Pikiran Kita Menengadah Kepada Dia Ini Yang penting Firman Tuhan Tanya Waktunya Tuhan Saat Tuhan Semuanya Akan Berjalan Dengan Tepat Dan Kamu Tidak Akan Rugi Tetapi Mementik Buah Yang Luar Biasa Tidak Ada Takut Tidak Ada Khuatiran Tetap Di Dalam Jalur Amin Mari Kita Berdoa